Terima kasih telah menonton! 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 Sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! semua ya ini bisa dilihat wuh enak-enak fitur dalam keren lah gua akuin ya mantap lu naik beginian auto ganteng cewek auto becek beceknya tadakin ember masti nggak cukup satu botol doang satu ember gede gue ngetes jalan ini karena biar lu bisa tahu ya gimana filsnya tuh yang ada di di sini tuh gimana gitu ya Jadi menurut gua ini mobil bener-bener enak ya terus eh sehat walafiat ya kaki-kaki semua bagus AC dingin mesin juga mantep banget ini tuh tarikannya beinjek dikit udah udah ngacir ya Oh lu kalau misalkan mau pakai buat harian ini mobil juga enak habis itu juga keren kece oke tidak usah diragukan kembali lu pakai ini mobil udah pasti auto dilihat orang driving experiencenya gua akuin naik mobil ini nyetirnya enak santui keren ini bisa dibilang gua kayak nyetir hampir bisa dibilang ke model-model Mini Cooper gitu ya yang kecil-kecil keren begini handlingnya juga enak banget tuh oke terus parking brake nya juga dia udah otomatik engine start-stopnya juga udah kiles disini ya ininya nih bagian dashboard ini bener-bener karbonnya warna krum begini keren ya dan masih mulus lu bisa lihat semua di dalamnya ini ini bagus banget ya tidak ada kerutan tidak ada bekas kayak sobek atau benye-benye gimana something itu enggak ada terus di layar gua disini ada untuk navigation ya karena disini udah ada Bluetooth navigation semuanya lengkap bener-bener ini steering switchnya juga bagus ya ngambang Audi yang lucu ini lu bulet-bulet-bulet jebret kepeang kayak lu habis pala lu dijodotin kepeang disini ya tapi ini lucu ya mungkin nggak mengganggu ya kalau mengganggu disini kan bulet mungkin ke-bulet belokannya nggak enak tapi model seperti ini lucu ya steering switchnya semua ada habis ini ada cruise controlnya semuanya pedal shift semua udah ada ini untuk wiper cover sebelah kanan ini untuk sen sebelah kiri ya terus wudhu ini ya nih SS-tronic ya tempat pencetan giginya ini bener-bener lucu banget ya bulet begini bener-bener kayak gimana ya ngomong ini ya kayak lu makan es krim kon gitu ini emang kerucut ke bawah lurus ini gede gitu kan ya buset-bulet banget ini kayak biji siap ya ya bercanda bercanda ya bercanda ya jangan hakimnya aku mas ya terus disini ada navigation ini buat telepon radio disini udah ada juga media pemencetannya juga disini ya jadi lu kalau mau menu disini tapi memang untuk tampilan menunya lu hanya ada di bagian sini doang ya dia kurangnya menurut gua agak kurang di bagian dalam karena dia tidak ada display di di tengah ya hanya untuk drivernya aja yang mengaturan semua ada setting ada map navigation telepon media radio ada sound ada warning semua carnya semua ke detect semua ya di sini ada sensor semuanya lu disini Terima kasih udah nilai terima kasih udah nilai terima kasih udah.. Gila hai.. Gila hai.. Gila hai.. Gila hai.. Nah, AC yang gua lucu, biasa lu AC disini kan, kencaya tahan disini Ini AC disini, puterannya Satu, dua, tiga, puter begini Sampai sembilan kipas Nah, terus abis itu, lu kalau mau geser ke arah kanan nih, kiri Misalnya, ah gua kedinginan nih, gua mau geser ke arah sana Lu pake ini, puter Ini ke arah gua, ke kanan, makin ke kanan, ke arah ke kanan Ke arah ke kiri, ya lu ke kiri Semuanya, semuanya Ini semua Terus disini untuk pengaturan derajatnya disini low Ini disini bisa lu derajatin Kalau lu mau auto, lu tinggal teken aja Ntar dia auto, terus abis itu kalau lu mau matiin, dia kayak gini Terus ini untuk pengaturan udara luar sama lu pengaturan untuk Kayak lu mau kasih ke anginnya ke mana sih, ke dada lu doang, atau ke kaki juga Atau mau ke ada dua, atas bawah gitu juga semua bisa Jadi bener-bener bagus, mulus, semuanya sampai sebelah sini pun sama Terus disini untuk konsol boxnya, wah kecil sekali ya Disini untuk ada casan, 12V ya Cuma disini untuk kayak USB gitu-gitu kayaknya belum ada nih Jadi memang konsol boxnya kecil banget Segini doang, ya segini doang Ini agak kecil ya paling cuma buat naro-naro barang Habis itu buat kayak kunci rumah, akses rumah, kartu-kartu segala macem itu disini Terus disini yang gue bingung, ini cup holdernya satu Disini agak egois, makanya gue bilang Oh kunci dong, kunci nya keren Dia hampir sama kayak MRC Lalu yang gue bilang disini agak cenderung egois Karena cup holdernya cuma satu Ya, disamping kanan kiri itu gak ada cup holder Dia yang gak ada cup holder jadi hanya satu Misalkan cewek lu beli minum Lu beli minum juga Lu mau ngomong, sayang aku taruh, eh siap entar Lu yang nepot sendiri Ya, mau gak mau apa? Berantem dah lu ntar Gak lah hal kecil kayak gitu doang ya, bercanda doang Ya ini hanya hanis review dari gue aja Terus untuk kacanya juga udah, dia udah Apa, no frameless, frameless ya Dia udah gak ada kayak apa di bagian ini Kayak misalkan gue mau buka nih Ini kaca gue udah frameless Ya, tuh dia gak ada ininya Hitam-hitam bagian sebelah sini gak ada ya Jadi untuk kunci ini Untuk bukaan kunci semua disini Pengaturan spion masih disini Standar biasa Lu tinggal puter-puter aja Biasa disebelah sini ya Jadi kalau lu mau tutup tinggal puter paling dalam aja Ntar dia nutup sendiri Terus untuk lampu dia masih selayaknya mobil Eropa Di sebelah kanan Ada auto, ada pencetan buat Lampu biasa juga Ada lampu nightnya Semuanya lengkap disini Terus bagian disininya Ini ada aux ternyata disini Aux habis itu colokan USB semua disini Jadi di bagian sebelah sini ternyata Jadi ini konsol boxnya juga kecil banget ya Menurut gue Ya paling cuma bisa buat Naruh-naruh itol Duit kecil lah Duit parkir Segala macam Lu taruh disini Terus bagian dalamnya Masih mulus banget ya Kacanya masih bagus Gak ada retak Tidak ada itu Ngaca dulu Biar kan gak ngangit Udah jelek mah jelek aja ya Suwe Masih ngaca dulu Asik Asik Ini mobil worth it Nah Untuk di bagian belakang Gue gak muat Gue mau segede Eh mau gaya apapun Masuknya tetep gue gak bakal muat Paling ini biasa Mentok-mentok anak bocah Memang ini kan mobil Didesain untuk Dua orang doang ya Kalau misalnya lu mau taruh barang Bisa atau lu Yang bener-bener cewek yang kecil Pake atau yang cowok Maaf Yang berukuran tubuh agak kecil Mungkin Ini jaraknya bisa majuin ya By the way Ini electric seat Jadi gue udah electric Semuanya gue udah Bener-bener pengaturannya Ini electric seat Kanan-kiri Terus Untuk duduk belakang Agak sempit banget Gue gak recommend Untuk berempat lah Ini lu bisa mati Kaki lu bisa pegel Nanti keluar-keluar mobil Nengkang Udah kayak naik motor NMAX Nengkang gini Yang ini untuk hazard Biasa ini drive select Lu bisa buat pengaturan modenya Lu mau pake sport Comfort Habis itu efisiensi Dynamic Individual Semua ada lengkap ya Jadi lu tinggal atur-atur aja Semua disini Tinggal pencet aja sekali ini Lalu disini untuk hazard Lalu disini untuk buka wing belakang ya Buka wing belakang Abis ini gue kasih liat Ini dalam kondisi tertutup Sekarang dalam kondisi tertutup Nanti begitu gue pencet sekali Nah kayak gini Ntar dia kebuka nih Nah tuh dia kebuka Lu boleh liat sendiri Let's go ke belakang Nah yang gue bilang Nih Yang tadi gue pencet tuh Ini bagian ini bisa naik nih Nih gue turun Gue pencet lagi ya Nanti dia nutup Ganteng Ganteng banget ya Disini Audi TT Abis itu nih semua Lu liat bodi masih mulus banget Di bagian belakang Lampu juga masih berfungsi semuanya Kenal pot ada dua Sensor parking Di belakang ada empat Bener-bener ini Terus untuk Bagian belakang Bagasinya luas Memang belum Electric Power door ya Maksudnya power back door Belum ada Cuma enteng P3K masih lengkap Jaring-jaring semua juga masih ada Ya ini juga bisa ditutup Kalau lu mau bawa Stick golf Atau Barang yang lebih banyak lagi Koper-koper Lu bisa ini bisa dorong Bisa didorong Bisa bener-bener Luas Bener-bener bagus Terus disini untuk Casan juga ada 12 volt Siapa tau lu Mau pake supir Atau apa Yang mau ngecas disitu bisa Terus Ya bagian sininya tuh Ban semua masih ada Lengkap Masih ada jemby-jemby nya Semua Masih ada bulu-bulunya Semua Bener-bener bagus Semuanya Toolkit semua lengkap Disini gue gak bisa buka Karena ada ini Centelannya males Gue buka Ya pokoknya semua lengkap Dongkrak segala macem Semuanya lengkap Dalam kondisi prima Ini bagus Mobil juga tidak Bekas apapun Mobil kondisi bersih Terus tinggal tutup aja Biasa Bagian sini Nah Oke Ada shark fin juga Ya By the way ini 4 wheel disc brake Ya ada ABS Habis itu juga Udah lengkap lah pokoknya Semua Ya dari samping Dari samping juga Masih bagus banget Ring nya pake ring 18 Ini original dari Audi Ya ban nya pake hand cook Ya Terus ini udah 4 wheel drive 4 wheel drive Lalu Bagian depannya juga Semua yang udah gue bilang Semua bagus Semua mulus banget Ini hanya Hanis review dari gue Mungkin kalo ada yang kurang Atau yang ada yang mau nambahkan Monggo Monggo mas Ya udah kayak nama Diskotic dimana itu ya Kayak gue pernah liat tuh lewat Oh di grogol Gak gak Bercanda Bercanda ya Bercanda Gue hanya lewat doang Gue gak 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 mampir ya Gue gak 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 gitu Gak lah kita gak Jadi ini Bener-bener mobil Sudah gue bahas Dari luar Dalem segala macemnya Udah lengkap Jadi jangan lupa Di subscribe Di share Di like Di komen Di youtube kita Dan di IG nya Nanti ada Semuanya nih Ada IG dari Belanja mobil Abis itu ada Dari Melviniono Sama Mas Dimas Panji Media House Dimas media house Atau apa sih Boleh Dimas media house Pokoknya lu cari aja Di temenan sama gue kok Oke disitu Jangan lupa Makan sehat Minum minuman yang sehat juga Minum jamu Makan buah yang banyak Semuanya jaga protokol Karena kita harus bantu Pemerintah untuk menekan Covid ini Biar cepat rada Oke Yaudah Gue izin pamit Bersama seluruh kru Dari Belanja Mobil Dan bersama Mas Dimas juga Take care everyone Stay safe Bye bye Sub indo by broth3rmax